Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Mengucap syukur senantiasa Mengucap syukur senantiasa Kebahagiaan dan sukacita bisa timbul dari hati yang penuh ucapan syukur Karena mengerti apa saja yang Tuhan lakukan untuk kita orang percaya adalah semua baik 1 Thessalonica 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18 firman Tuhan berkata Bersukacitalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menasihati Jemaah Thessalonica yang Sesungguhnya dalam keadaan tertekan dan teraniaya saudaraku Oleh orang-orang yang tidak percaya untuk bersuka cita senantiasa Tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal Dan selanjutnya Rasul Paulus berkata Itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi mereka Sama seperti Jemaah Thessalonica Mengucap syukur dalam segala hal adalah Panggilan untuk kita juga Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kita dipanggil untuk mengucap syukur Bukan hanya saat banyak berkat Atau tidak ada masalah Tetapi dalam segala sesuatu Kenapa? Karena itu adalah kendak Allah Allah tidak pernah merancangkan Rancangan yang ingin mencelakakan kita Percayalah Yeremia 29 ayat yang ke-11 Firman Tuhan berkata yang terkenal Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Inilah bukti kenapa orang percaya Orang-orang yang percaya harus mengucap syukur Dalam segala Karena Tuhan tidak pernah merancangkan Bagi kita Rancangan kecelakaan Tetapi rancangan damai sejahtera Yang memberikan kepada kita Hari depan Hari depan yang penuh harapan Percayalah Dan Roma 8 ayat 28 Ayat yang terkenal berkata Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Dalam ayat ini pun saudara Kita diteguhkan bahwa Allah senantiasa Bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Bagi kita yang mengasihinya Saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap kekuatan Maka percayalah Semua yang Tuhan lakukan Untuk kita mendatangkan kebaikan bagi kita Karena itu Mengucap syukurlah senantiasa Dalam segala hal Karena itulah Yang dikendaki Allah Bagi kita Karena Tuhan itu baik Pada kita Amin Kemudian di dalam kolose pasal 2 ayat 6-7 Firman Tuhan berkata Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman Yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah Hatimu melimpah dengan syukur Saudaraku Kita yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan Hendaklah kita tetap dalam dia Berakar Dibangun Dan bertambah teguh Saudaraku dalam iman Dan saudara hati kita melimpah Dengan ucapan syukur Kristus telah melakukan banyak hal Bagi orang percaya Sebab itu Orang percaya harus belajar Untuk saudara Tidak berhenti mengucap syukur Dengan pujian kepada Allah Hari lepas hari Saudara Karena tangan Tuhan Senantiasa memelihara kita Orang yang percaya Dan di dalam Filipi 4 Ayat 6-7 Saudara janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Jadi saudara ku Kita jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran Karena itu akan merampas Saudara Sukacita kita Sehingga kita sulit Saudara Untuk bersyukur Kita jangan khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah semuanya itu Saudara Dalam segala hal Dalam doa permohonan Dengan ucapan syukur Kepada Allah yang baik Maka damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran kita Dalam Kristus Yesus Saudara ku Sadarilah bahwa Tuhan itu baik Pada kita orang yang percaya Tuhan tidak pernah merancang Rancangan kecelakaan Tetapi rancangan damai sejahtera Memberikan kepada kita Masa depan yang penuh harapan Karena itu Bersyukurlah Bersyukurlah senantiasa Dalam segala Itulah yang dikendaki Allah Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Dan Ibrani 13 Ad 15 berkata Sebab itu Marilah kita Oleh dia Oleh Tuhan Yesus Senantiasa Mempersembahkan Senantiasa Sudah senantiasa Mempersembahkan korban syukur Kepada Allah Yaitu ucapan bibir Yang memuliakan namanya Puji Tuhan Biarlah bibir kita Mulut kita Sudah yang keluar dari hati Senantiasa Sudah mempersembahkan Persembahan korban syukur Untuk kemuliaan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kita bersyukur Karena kita tahu Allah tidak pernah Merancangkan rancangan Kecelakaan bagi kita Dia juga Menyusun hidup kita Menata hidup kita Membangun hidup kita Untuk masa depan Yang penuh harapan Percayalah Sudah-sudah Mungkin pada saat ini Kita sedang mengalami tekanan Kita sedang mengalami masalah Kita sedang mengalami Problema Kita sedang mengalami Sakit penyakit Atau apapun juga Serahkan pada Tuhan Yesus Dan ucapkanlah syukur Karena Allah tidak pernah Merancangkan rancangan Kecelakaan Bagi kita orang yang percaya Kasih Tuhan Muliakan Tuhan Dengan mulut kita Ucapan syukur Keluar dari mulut kita Nama Tuhan dimuliakan Dan hidup kita Dipenuhi dengan Dame sejahtera Dan berkat Daripada Tuhan Percayalah Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau belajar Terus mengucap syukur Karena menyadari Bahwa Tuhan itu baik Tuhan tidak pernah Merancangkan kecelakaan Tetapi Masa depan bagi kami Yang penuh dengan harapan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Dan subscribe Bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Tuhan Yesus Memberkati Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton